Abdullah bin Amir bin Al-Ash radiyallahu anhu di mana ia berkata aku adalah seseorang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kemudian ayahku mengawinkan aku dengan seorang perempuan suatu hari ayahku datang ke rumahku tetapi ketemu dengan aku lantas ia bertanya kepada istriku bagaimana keadaan suamimu istriku menjawab dia adalah sebaik-baik orang. Dia tidak pernah tidur malam dan tidak pernah makan pada siang hari kemudian setelah aku bertemu ayahku berkata aku kawinkan kamu dengan seorang. Perempuan muslimah tetapi kamu membiarkannya begitu saja namun demikian aku tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh ayahku karena aku merasa kuat dan bersungguh-sungguh dalam beribadah berita tersebut sampai kepada nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil aku dan bersabda akan tetapi aku tidur dan mengerjakan salat malam aku berpuasa dan aku berbuka maka salatlah tidurlah dan berpuasalah tiga hari pada setiap bulan saya berkata kepada beliau wahai rasulullah aku kuat untuk Mengerjakan lebih dari itu beliau bersabda puasalah suatu hari dan berbukalah satu hari yang demikian itu adalah cara puasa nabi daud alaihi salam beliau bertanya kepadaku dalam beberapa hari kamu menyelesaikan bacaan alquran aku menjawab dua hari dua malam beliau bersabda selesaikan bacaan itu dalam 15 hari dia berkata aku berkata aku kuat untuk menyelesaikannya lebih cepat daripada 15 hari beliau bersabda selesaikanlah dalam tujuh hari kemudian beliau bersabda sesungguhnya setiap orang yang bekerja itu mempunyai semangat yang tinggi dan setiap semangat yang tinggi itu ada rasa jenuh siapa yang rasa jamunya itu kembali kepada sunnahku maka berarti ia mendapat petunjuk dan siapa rasa jamunya itu dilampiaskan kepada selain sunnahku maka celakalah ia kemudian Abdullah bin Umar radiyallahu anhu berkata seandainya saja aku sudah dari dahulu menerima mendengar keringanan dari Rasulullah shalallahu alaihi wasalam itu niscaya aku akan merasa lebih senang daripada keadaanku yang sekarang ini seperti menyenangi keluarga dan hartaku akan tetapi kini aku sudah tua tidak kuat dan sudah lemah nama aku enggan untuk meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah shalallahu alaihi wasalam kepadaku